Menganut ilmu hitam, seorang anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tega membunuh ibunya dan melukai sang ayah usai sholat tarawih di masjid. Pelaku diduga sakit hati, sang ibu membakar buku ilmu hitam miliknya. Warga desa letang babat, supat Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan gempar dengan pembunuhan sadis yang dilakukan anak pada ibunya sendiri. Pelaku menganiaya korban saat membaca Al-Quran di dalam masjid usai tarawih. Pelaku juga melukai ayahnya yang berupaya menyelamatkan istrinya. Diduga pelaku menganut ilmu hitam, sakit hati ibunya pernah membakar buku ajaran yang dianut. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Tiba-tiba pelaku atau tersangka ini melakukan penganayaan kepada ibunya TKP dan mengusukkan parang ke arah perut. Kemudian setelah itu mengapak, mengapak bapaknya di bagian leher. Pelaku yang diketahui dalam kondisi sakit akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan dengan kondisi banyak mengeluarkan busa dari mulutnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan.